Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Umi Zah dan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat pempek nasi Kalian bingung punya nasi sisa Yuk mari kita buat pempek nasi aja Nah mau tau caranya gimana Umi buat Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Umi Zah dan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama Ini aku sudah sediakan nasi sisa Kalau gak ada nasi sisa Boleh juga pakai nasi biasa Ini sebanyak 300 gram Kemudian ini mau langsung aku blender Kalau nasinya mau direndam dulu Juga boleh, gak juga gak apa-apa Kemudian aku tambahin air Sebanyak 350 ml Kemudian ini di blender hingga halus Seperti ini ya Jadi sebenarnya tuh Harusnya tadi kita tuang airnya tuh 300 aja Yang penting kita sisakan sedikit aja Untuk tuangan disini Tapi ini udah terlanjur Jadi gak apa-apa ya Kemudian aku tambahkan dengan 2 siung bawang putih yang diulek halus 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Aduk-aduk hingga tercampur rata Kemudian tambahkan dengan 250 gram tepung terigu Aduk-aduk lagi gak tercampur rata Tapi karena ini udah terlanjur Tadi gak aku sisain airnya Gak apa-apa ya Tapi kalau teman-teman buat Nanti usahakan Kalian sisakan air Untuk dituangin disini ya Ini setelah diaduk Sampai rata Hasilnya lengket kayak gini Selanjutnya Ini siap untuk dimasak ya Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk Agar bagian bawah itu gak gosong Nah kalau adonannya Udah mulai kalis Lengket kayak gini Ini udah mateng ya Siap kita angkat Selagi adonannya masih panas Sekarang saya tambahkan Dengan 2 sendok makan minyak goreng Kemudian aduk hingga semuanya Tercampur rata Dan kembali kalis ya Nah adonannya akan seperti ini Selanjutnya Biarkan adonan ini sedikit hangat ya Kita biarkan kira-kira Selama 3 menit aja Biar uap panasnya hilang Setelah 3 menit Udah sedikit hangat ya Ini sekarang Saya tambahkan dengan 1 butir telur Jadi memasukkan telurnya itu Jangan pas masih panas tadi Karena nanti telurnya itu Bisa mateng ya Nunggu sedikit adonannya itu hangat Baru kita tambahkan telur Kemudian aduk rata Hingga adonannya lengket Dan berat kayak gini Tambahkan dengan 300 gram Tepung tapioca Daun bawang yang sudah ditincang kasar Kira-kira 3 batang ya Kemudian diaduk Hingga semuanya tercampur rata Kalau mau langsung diuleni Menggunakan tangan juga bisa ya Nah kalau udah kayak gini Lanjut saya mau ulani pakai tangan Tips untuk menguleninya itu Jangan terlalu bertenaga ya Jangan terlalu kuat Dan juga jangan yang sampai kalis banget Seperti resep cemilan yang berbahan dasar tepung tapioca Itu nguleninya jangan terlalu kuat ya Kita uleni pelan-pelan aja Asalkan tercampur rata Nah disini aku nguleninya Nggak di skip sama sekali ya Videonya hanya aku percepat aja Jadi cara nguleninya seperti ini teman-teman ya Ini agak kita comot-comot gitu Nggak terlalu menggunakan telapak tangan kita Karena kalau nanti diuleni terlalu kenceng Kemudian sampai yang kalis gitu Nanti hasil masakannya itu akan alot ya Empek-empeknya ya Akan keras gitu Karena kan suhu tangan itu berpengaruh ya Jadi kita uleninya itu pelan-pelan aja Diremet-remet kayak gini Dicomot-comot gitu Sampai semuanya tercampur Kalau masih ada sedikit tepung-tepungnya Masih menempel Di adonan itu nggak apa-apa Nggak masalah ya teman-teman ya Nggak usah sampai tercampur rata banget Sampai kalis gitu Nggak Yang penting nanti asal udah bisa dibentuk Itu udah cukup ya Nah seperti ini ya Kalian bisa lihat Cuma aku comot-comot aja Di bolak-balik Nah kalau udah kayak gini Walaupun masih lengket di tangan Ini aku udahin aja Selanjutnya Ini siap kita bentuk ya Di sini aku mau buat Pempek kapel selam juga Jadi aku mau pecahin Satu butir telur Teman-teman Kalau mau pakai Dua butir telur Juga nggak apa-apa Kemudian kocok lepas Selanjutnya Kita siapkan Ini juga ada tepung papioka ya Kita taburin dulu tangannya Biar nggak lengket Kemudian ambil sedikit adonan Cukupnya aja Kita bentuk bulat-bulat Agak memanjang gitu Kita lubangin bagian tengah Kemudian terus bentuk lubang Sampai seperti mangkuk gitu ya Kayak lesung gitu Tapi agak dalam ini ya Nah kayak gini Kemudian kita tuang Dengan telur kocok tadi Setengah aja Jangan sampai penuh Karena nanti kalau luber Bisa nggak berrapet ya Nah kita rapatkan dengan cara Seperti ini Nah jadi deh Selanjutnya Saya mau buat pempek lenjernya Kayak gini caranya Sesuai selera aja ya Kalau mau dibuat panjang Kemudian nanti Kalau mau goreng Tinggal dipotong-potong Juga bisa Selanjutnya Ini aku udah siapkan airnya Dan sudah mendidih juga Kemudian aku tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng Lalu masukkan pempek-pempeknya Kalau kuali kalintu besar Atau panci kalintu besar Boleh langsung dimasukkan semuanya ya Nanti yang direbus paling lama itu Yang ada telurnya Jadi diangkat dulu yang pempek lenjernya Kemudian kita masak lagi Pempek-empek kapal selamnya Sampai agak lama ya Tapi karena ini aku Nggak ada panci yang lebih gede Jadi aku pakai Teflon kayak gini Dan aku rebus dulu Yang isi telurnya Kalau udah ngambang udah gede-gede banget Berarti tandanya telurnya udah mateng Siap diangkat Lalu ini aku rebus juga Yang pempek lenjernya Langsung aku masukin semuanya Jangan lupa bagian bawahnya Di bolak-balik kayak gini ya Biar nggak gosong Nah kalau pempek lenjernya udah gede-gede kayak gini Tandanya udah mateng Siap diangkat Kemudian biarkan pempeknya hingga benar-benar dingin Baru nanti kita goreng ya Karena kalau masih panas digoreng Itu nanti bisa lengket Sambil nunggu pempeknya dingin Saya membuat kuah cukonya dulu Disini ada 30 buah cabai rawit hijau 4 siung bawang putih 250 gram gula merah Saya pakai gula aren Kemudian disisir tipis kayak gini ya Biar lebih mudah untuk larutnya 500 ml air putih 100 ml air asam jawa Ini saya ambil dari 1 sendok makan asam jawa Kemudian dilarutkan dengan 100 ml air panas Bumbunya mau saya blender aja Biar cepet Kalau mau diuluk juga boleh Saya kasih air sedikit ya Nah kalau udah di blender Kita siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan gula merah Larutan asam jawa Kemudian bumbu yang udah di blender Dan sisa air untuk memblender tadi ya Kita masukkan semuanya Jadi total air yang digunakan disini Sebanyak 600 ml ya Kemudian ini dimasak Menggunakan api sedang Sambil sesekali diaduk Agar gulanya gak gosong Masak sampai mendidih Sampai gulanya itu larut semuanya Dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya Kalau asam, manis, pedasnya itu udah pas Bisa matikan api kompor Kemudian biarkan cukanya hingga sedikit hangat Baru nanti kita nikmatin ya Nah disini ada yang ketinggalan Garamnya temen-temen ya Ini baru saya masukkan Kira-kira 3 per 4 sendok teh Masak lagi Sampai garamnya larut Cek rasa Udah pas Angkat Nah ini pempennya udah dingin Sekarang mau saya goreng Dan kalau misalkan ini pempennya gak mau digoreng semua Teman-teman bisa menyimpannya di dalam wadah tertutup Kemudian disimpan di dalam freezer ya Jangan di kulkas biasa Karena nanti akan berkulit dan mengeras ya Siapkan penggorengannya Kemudian beri minyak Kalau minyak udah panas Kita masukkan pempennya Terusah kalian mau goreng yang pempek kapal selem dulu Atau yang lenjer dulu Kalau bagian bawahnya sudah mulai mengering Bisa dibalik Dan ini gorengnya kita pakai api besar Dan jangan terlalu lama ya Asal kalau udah coklat aja itu udah mateng Siap diangkat Untuk pempek kapal selemnya caranya juga sama Gorengnya pakai api besar Jangan terlalu lama juga Karena kalau kelamaan Nanti dia kulitnya itu akan alot ya Nah sekarang waktunya untuk menyajari Ini aku ambil satu-satu Pempek kapal selemnya satu Dan pempek lanjernya satu Aku potong dulu Untuk memperlihatkan bagian dalamnya Jadi telurnya itu matang sempurna teman-teman ya Kalau biasanya Aku tuh lebih suka Makannya itu langsung taruh di mangkuk Kemudian kita cocok-cocok gitu Pakai kuah cukonya Selanjutnya kita siram dengan kuah cuko Nah kayak gini Sekarang saya mau cobain dulu ya Pempeknya lembut banget Kuah cukonya seger Pedas, manis, asin, asem Jadi satu semuanya Rasanya pas banget Dan untuk kuah cukonya itu Kalau kalian punya gula aren Yang warnanya lebih pekat Itu lebih bagus lagi ya Hasilnya akan lebih gelap Tapi kalau gak ada Gak apa-apa sih Yang penting harus pakai gula aren Teman-teman ya Nah ini kalau mau buat ide bisnis Juga cocok banget teman-teman ya Low budget Modalnya dikit Dan hasilnya pun jadi banyak Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang sudah nonton video Umi Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton video kami selanjutnya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton video kami selanjutnya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih.